Dulu Habib Umar itu, Habib Umar dulu itu apa namanya, beliau kalau mau cerama apa ditulis, ditulis yang pernah kita dengar dari guru kita, ditulis ketika ditulis kemudian beliau ke tempat apa namanya ke tempat kurma, tempatnya kebun kurma di situ, kemudian apa, kemudian beliau cerama di depan kurma gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Minta amalan supaya tidak grogi ketika cerama. Minta amalan supaya apa? Supaya tidak grogi ketika cerama. Nah ini resep gak boleh dibocorkan ini. Kalau pengen cerama itu gak grogi ya, satu yang pertama ini penting ya untuk apa namanya alumni kalau pengen tahu diantaranya apa namanya yang pertama adalah harus menyiapkan materi yang diceramakan. Yang mau diceramakan itu harus ditulis ya, ditulis. Dulu Habib Umar itu, Habib Umar dulu itu apa namanya, beliau kalau mau cerama apa ditulis. Ditulis yang pernah kita dengar dari guru kita, ditulis ketika ditulis kemudian beliau ke tempat apa namanya, ke tempat kurma, tempatnya kebun kurma di situ, kemudian apa, kemudian beliau cerama di depan kurma gitu. Kayak latihan kayak gitu. Nah ini penting juga, pencerama kadang polos-polosan. Sudah apa kata Allah, bukan seperti itu. Ini supaya gak grogi, yang pertama apa? Yang pertama adalah ditulis. Apa yang mau diceramakan, apa yang mau diceramakan harus... Apa yang mau diceramakan itu, apa yang mau diceramakan harus ditulis. Faham ya? Harus ditulis. Itu penting satu. Ketika kita nulis cerama kita, kita nulis cerama kita, kemudian kita cerama, kemudian kita cerama. Di tengah jalan Allah memberikan pemahaman yang enak, enak tapi lain dari yang ditulis, maka teruskan. Berarti itu adalah minna, pemberian dari Allah SWT. Tapi kalau kita cerama, kemudian kita di situ ngawur ceramanya kok kemana-mana. Kita bisa kembali ke khot yang sudah kita tulis, inti ceramanya. Pemaham alunya, ada makalanya, kemudian cerita ulama, makala ulama, pembahasannya. Satu atau dua, itu kita bahas, ditulis. Ketika itu baru diceramakan ke orang. Ketika sudah diceramakan kok di situ tengah jalan ada pemahaman selain yang kita tulis. Lanjutkan, itu pemberian Allah. Kalau kemudian toh di situ kita salbut, kacau, kembali ke khot yang sudah kita tulis. Itu yang pertama supaya tidak gerogi. Yang kedua, supaya tidak gerogi memang harus perlu biasa. Perlu biasa. Kalau masih pertama ya siapa saja gerogi. Terutama di depan orang-orang yang penting, orang-orang yang mulia, biasanya kita gerogi. Terus ada doa. Ada doa yang perlu dibaca ketika seseorang itu ingin berdoa. Ada doa yang perlu dibaca. Di antaranya, yang pertama adalah sebelum kita dakwah, kita fatihah niat untuk nyambung kepada nyambungkan orang solek. Jadi kalau mau dakwah, ya Allah saya niat nyambungkan lidahnya para ulama. Ini penting yang pertama. Niat nyambungkan lidahnya para ulama. Yang kedua. Yang kedua, membaca doa. Allahumma hdi man ro'ana wa man ro'aina. Ya Allah, berilah petunjuk orang yang aku lihat dan orang yang melihat aku. Dan yang ketiga, yaitu ada dengan membaca daripada apa namanya. Ya Allah, ya aziz, ya wadud, 99. Ya Allah, ya aziz, ya wadud, 99. Kemudian, wa'atif kulubal alamina bi asrihim aliyya wa'albisni qabulan bisyal mahat. Dibaca tujuh kali. Insya Allah kalau baca ini, kita ceramahnya tenang. Terus apa yang kita ucapkan itu, apa namanya, terasa nekmat, manis, dan juga mudah dikonsumsi oleh orang. Terus apa yang kita ucapkan itu.